Pemirsa, lagi-lagi selebritas tanah air terlibat narkoba. Kali ini giliran artis FTV Agung Saudaga alias Agung Saga ditangkap polisi bersama seorang temannya diduga mengkonsumsi dan menyimpan sabu seberat 1,49 gram. Subdit 2 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya Rabu kemarin merilis kasus penangkapan artis FTV Agung Saudaga alias Agung Saga terkait kasus narkotika. Selain Agung Saga, polisi turut menghadirkan rekannya yang juga ditangkap, Hari Nugraha. Menurut Kabit Humbas Polda Metro Jaya, Kompas Pol Argo Yuwono, di hadapan awak media, Agung Saga dan Hari Nugraha ditangkap di depan minimarket di Jalan Petogogandua, Gandarya Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada selasa pukul 2 dini hari. Keduanya diringkus saat sedang beristirahat dan baru saja membeli sabu di daerah Bogor dan sempat mengkonsumsinya di res area. Agung mengaku membayar senilai 1,1 juta rupiah demi mendapatkan barang haram tersebut. Polisi mencita barang bukti sabu seberat 1,49 gram sisa pakai dan diketahui Agung telah mengkonsumsi sabu sejak 4 tahun silam. Timbang itu ada 1,49 gram sisanya dari tiga klip itu. Tersangka belum bisa menyampaikan berapa yang dia beli 1,1 itu berapa gram dia mendapatkan. Setelah itu kemudian tersangka dilakukan tes urin, jadi keduanya positif, positif ammetamin dan metametamin. Atas perbuatannya tersangka akan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Ajeng Ulandari, Hairul Arifin, Ainews melaporkan.